Intro Dahulu kala, di pelosok pulau Sulawesi Tengah terkisah sebuah legenda Legenda yang diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat setempat Kisah ini dimulai dari seorang makhluk legendaris Yang merubah nasibnya dengan menikahi seorang lelaki miskin Yang berprofesi sebagai nelayan Mereka dikaruniai tiga orang anak yakni Dua putri cantik dan seorang pungsu lelaki Keluarga mereka seperti keluarga pada umumnya Keluarga hangat dengan canda tawa dan obrolan ceria di meja makan Hingga suatu saat sang ayah yang seorang layan Meminta izin pada istrinya untuk pergi memancing Ia berpesan kepada istrinya untuk menyisakan potongan ikan Untuk makan siangnya nanti selepas memancing Sang istri mengizinkan lalu mengantar suaminya ke pintu depan Selepas suaminya pergi untuk memancing Sang istri yang mempunyai waktu luang Menggunakan kesempatannya untuk membersihkan seisi rumahnya Dimulai dari ruang tamu, kamar, dan dapur ia bersihkan Setelah kemudian ia pergi ke halaman Untuk menjemur beberapa lai pakaian Dalam hati ia berkumam atas rasa syukurnya kepada yang maha kuasa Tiba-tiba anak bungsunya meminta jatah untuk makan ikan sisa tadi pagi Yang seharusnya disisakan untuk ayahnya setelah kembali pergi memancing Karena ketidaktegaan melihat putra bungsunya yang kelaparan Sang ibu mengiakan permintaan anak terakhirnya Baiklah baiklah akan ibu ambilkan nasi dan ikannya Tiba-tiba kedua putri tertuanya meminta untuk ikut makan bersama sang bungsu Ibu kami juga ingin makan Boleh saja nak makanlah sampai kenyang Sementara di tempat lain Di pinggir laut Sulawesi Tengah Terdengar desah nafas kecewa sang ayah Yang sedari tadi tidak mendapatkan seekor ikan pun Sore hari telah tiba Sang ayah yang pulang dengan ember kosong Masuk ke dalam rumah Ia melihat sekitar Mencari sisa-sisa makanan Di tengah perutnya yang kelaparan Sang ibu keluar dari kamarnya Dengan raut ketakutan Ia menghampiri suaminya Dan mencoba menjelaskan Sang ayah yang terlanjur marah memaki-maki istrinya Dengan kata-kata yang sangat kasar Maafkan aku suamiku Aku berjanji Setelah ini Aku akan selalu menuruti pesanmu Sang ibu kembali ke rumah aslinya Yakni Laut Sumatera Keesokan hari Pada pagi harinya Ketiga anaknya terbangun Lalu menuju ruang tamu Dan bertanya kepada ayahnya Mengenai keberadaan ibu mereka Ibu Ibu dimana Ibu dimana Dengan tiba-tiba Ibunya muncul dari tengah lautan Lalu Menghampiri mereka Sambil membawa Beberapa ekor ikan Tanpa sepengetahuan Ketiga anaknya Air mata keluar Dari kelopak indah sang ibu Melepas kepergian anak-anaknya Yang terakhir kali Tanpa tahu Kapan akan bertemu kembali Terima kasih telah menonton!